Soal nomor sepuluh, pada fotosintesis yang berlangsung di dalam kloroplas terjadi proses-proses apa saja? Fotosintesis itu kan ada dua reaksi ya, ada reaksi terang, ada reaksi terang, terus yang kedua ada reaksi gelap. Oke, kenapa disebut reaksi terang? Karena dia membutuhkan adanya cahaya, harus ada cahaya matahari. Reaksi terang ini kalau di kloroplas itu terjadinya di bagian gerana atau membran tilakoyin, sedangkan reaksi gelap itu terjadi di matrixnya atau di bagian stroma. Oke, di reaksi terang tadi ada cahaya ya, berarti harus ada yang menangkap cahayanya, yaitu adalah Fotosistem, jadi fotosistem itu adalah yang menangkap cahayanya. Fotosistem dibagi jadi dua, ada fotosistem satu, itu disebut juga dengan P700, karena dia bisa menangkap energi dengan panjang gelombang 700 nanometer. Kemudian yang kedua ada fotosistem yang kedua, itu disebut dengan P680, karena dia bisa menangkap energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Di reaksi terang itu ada tiga tahapan, yang pertama ada foto, foto apa? Masih ingat? Foto eksitasi elektron. Proses pengeluaran elektron karena ada cahaya. Oke, terus yang kedua ada proses yang namanya fotolisis. Fotolisis, fotolisis, H2O. Oke, ketika ada cahaya terjadi lisis, lisis itu artinya pemecahan. H2O dipecah jadi hidrogen dan oksigen. Kemudian tahap yang ketiga ada proses fotofosforilasi. Fotofosforilasi ini ada yang dibagi jadi dua ya, ada yang siklik, terus ada yang non-siklik. Fotofosforilasi yang siklik, dia terjadi hanya di fotosistem satu saja, yaitu P700, dan hanya menghasilkan ATP saja. Sedangkan yang non-siklik terjadi di fotosistem dua-duanya ya, di fotosistem 2, P680, dan di fotosistem 1, P700. Selain menghasilkan ATP, ini juga menghasilkan senyawa yang namanya NADPH. Oke, di mana ATP dan NADPH di reaksi terang ini akan digunakan di reaksi gelap. Reaksi gelap tidak butuh cahaya, tetapi dia butuh CO2, butuh ATP, dan butuh NADPH. CO2 ini didapatkan dari udara, jadi di reaksi gelap juga ada tiga tahapan. Yang pertama ada fiksasi, fiksasi itu pengikatan ya, fiksasi CO2. Karbon di reaksi gelap di udara, itu diikat, yang nantinya diikatnya oleh RUBP. Oke, terus yang kedua ada proses yang namanya reduksi NADPH. Di mana NADPH ini akan dirubah jadi NADPH ini akan dirubah jadi NADPH plus H. Dan hidrogen ini digunakan untuk membentuk yang namanya PGAL atau fosfogliceraldehyde. Terus yang ketiga ada proses regenerasi RUBP. Jadi RUBP itu akan dibentuk kembali. Untuk apa dibentuk kembali? Karena reaksi gelap yang dibersiklus, jadi RUBP-nya digunakan untuk memfiksasi CO2 lagi. Nah, sebagian molekul PGAL digunakan untuk membentuk RUBP. Kemudian sebagian yang lagi digunakan untuk membentuk glukosa. Reaksi fotosintesis kan sederahnya CO2 dan H2O dengan bantuan cahaya matahari akan dirubah jadi C6, H12, O6, dan oksigen. CO2-nya digunakan di reaksi gelap. H2O-nya digunakan di reaksi terang. C6, H12, O6, ini glukosanya, dihasilkan di reaksi gelap juga dan oksigen dihasilkan di reaksi terang. Nah, pernyataan di sini yang berlangsung dalam kloroplas ya. Pengurayan air oleh energi cahaya matahari, benar? Benar ya, ini adalah fotolisis. Nomor dua, perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Ini juga benar. Yang tiga, pengikatan karbon dioksida dari udara. Jadi CO2 dari udara ini difiksasi, jadi nomor tiga benar. Yang nomor empat, pengikatan oksigen dari udara. Fotosintesis tidak mengikat oksigen, tapi dia akan melepaskan oksigen. Jadi ini salah. Jadi jawabannya yang... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.